I want to see Jesus face to face, I want to walk deep into the secret place, here in his presence, I want to... Shalom, selamat pagi, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, amin. Pilihan yang terbaik adalah menghampiri Tuhan di pagi hari. Mari kita serahkan hati kita di altar Tuhan, masuk di dalam penyembahan dan siapkan tanah hati yang subur, tanah hati yang baik untuk menerima firman Tuhan, amin. Mari kita menyembah Tuhan, yuk. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Memucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Kudus. Kudus, ku Serahkan. Ku serahkan, tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kami mau hampir engkau Tuhan Saat pagi hari ku datang lagi Menghadap Tuhan dan rendahkan diri Mengucap syukur buat hari yang kau beri Memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku sembah Ku sembahkan Allah Maha Kudus Ku tinggikan Allah Maha Tinggi Ku serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Tuhan ku serahkan Allah Maha Kudus Ku tinggikan Allah Maha Tinggi Ku serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Kami menyembah kau Tuhan Ku sembahkan Allah Maha Kudus Ku tinggikan Allah Maha Tinggi Ku serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Dalam pimpinanmu Tuhan Kami menyembahkan Allah Maha Tuhan Kami menyembah kau Tuhan Pagi ini kami menyembah kau Tuhan 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 Kau layak kau terima Terima pujian kami menyembah Kami menyembah kau Tuhan Kami menyembah kau Tuhan Kami menyembah kau Tuhan Kami menyembah kau Tuhan Terima pujian terima kemuliaan Hanya bagimu Tuhan Tuhan Bagi hari kami datang Mengangkatnya niat yang baru Dengan sekenap hati Dengan sebetul hati Kami datang Merendangkan diri Kami tersunggur menyembah kau Kami tersunggur Hampiri ta Ku sembahkan Allah Maha Kudus Ku tinggikan Allah Maha Tinggi Ku serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Sekali lagi kita katakan Ku sembahkan Allah Maha Kudus Ku tinggikan Allah Maha Tinggi Ku serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Kami serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Tuhan Ku serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Tuhan Mulai dengan tangan terbuka seperti ini Kita sama-sama serahkan hati kita di hadirat Tuhan di altarnya pagi hari ini Thank you Tuhan Yesus Kalau kami punya pilihan dan kami punya kasih karunia Untuk berlari ke hadiratmu Untuk datang mendekat padamu Terima kasih Terima kasih Kami gak akan take it for granted Tuhan Berbicara lah rohku dus Pada hati setiap kami Urapi hati setiap kami Yang kami serahkan di altarmu Tuhan Kami percaya Dimanapun kami berada di pagi hari ini Suatu kami memilih untuk duduk diam Tuhan Maka bagian yang terbaik tidak akan diambil daripada kami Yaitu kebenaranmu Kami siap Kami haus dan lapar Di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amen Haleluya Bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada kehidupan Setiap orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan Dan tadi sewaktu berdoa Sewaktu mengakhiri penyembahan di lagu tadi Saya dilimpahi dengan ucapan syukur ya Saya benar-benar bersyukur Kalau masih dikasih pilihan Untuk berlari ke hadirat Tuhan Buat kita yang punya pilihan Untuk lari ke hadirat Tuhan Jangan take it for granted Kalau ada yang merasa Aduh buntu Gak tahu harus bagaimana lagi Saudara ada punya pilihan Lari mendekat kepada Tuhan Lari ke hadirat Tuhan Pilihan yang terbaik pagi hari ini Apalagi hari ini Sudah Anda Sudah Anda buat keputusan yang terbaik Untuk mendengarkan firman Tuhan Untuk berdoa bersama-sama Kita buka firman Tuhan Di satu raja-raja pasal yang ke-19 Satu raja-raja pasal yang ke-19 Kita akan lihat ayat yang ke-9 Sampai kepada ayat yang ke-18 Kisah tentang Elia Allah menyatakan diri di gunung Horeb Kita akan lihat Waktu Elia berjalan 40 hari Menuju kepada gurung Horeb Dimana background daripada cerita ini Elia kok bisa jalan ya 40 hari menuju gunung Horeb Karena dia diburu Ya diburu oleh Isabel Yang adalah istri raja Ahab Yang marah sekali Karena Elia Mengalahkan Nabi Baal Elia mengalahkan Nabi Baal 450 Nabi Baal Dia kalahkan dan dia bunuh Nabi-Nabi Baal itu Dan waktu itu Isabel marah sekali Dan dia mengatakan akan Menangkap Elia Dan akan membunuh Elia Pada saat itu Elia sangat down Sangat discouraged Dan kemudian dia berjalan Dia menyendiri Dan kita lihat Di ayat yang ke-9 Disana masuklah ia Kedalam sebuah gua Dan bermalam disitu Setelah berjalan 40 hari ya Dia bermalam disitu Maka firman Tuhan Datang kepadanya Demikian Apa kerjamu disini Hai Elia Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya Bagi Tuhan Alas semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntukkan mesbah-mesbamu Dan membunuh Nabi-Nabimu Dengan pedang Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Lalu firmannya Keluarlah Dan berdirilah Di atas gunung Itu di hadapan Tuhan Kita berhenti sebentar disana ya Dan waktu itu Tuhan tanya sama Elia Apakah kerjamu disini Hai Elia Kira-kira Tuhan yang maha tahu Tahu gak Elia lagi ngapain Pastinya Tuhan tahu Bukan cuma Tuhan bisa lihat Elia lagi ngapain Bukan cuma Tuhan bisa lihat Kita lagi ngapain Tapi Tuhan tahu Apa yang ada dalam hati kita Dan apa yang kita rasakan Dan apa yang Elia rasakan ini pun Tuhan tahu Tapi Tuhan tanyakan Agar Elia Mengeluarkan isi hatinya Saat kita menghampiri Tuhan Kita keluarkan isi hati kita Kita katakan kepada Tuhan Apa yang kita rasakan Dan waktu Elia itu mengatakan Aku sudah melayani Aku sudah bekerja segiat-giatnya Aku mengalahkan 450 nabi baal itu Mereka yang membunuh nabi-nabimu Tuhan Tapi akhirnya Kenapa nyawaku mau dicabut Tinggal aku seorang diri Nah inilah topik yang akan saya bahas Di pagi hari ini Rasa kesepian yang Elia alami Kesepian yang Elia alami Setiap dari kita Bisa merasakan kesepian Kadang datangnya tiba-tiba Kadang sudah berlangsung di satu waktu tertentu Datang tiba-tiba kadang kesepian Gak diundang gitu ya Bisa merasa Aduh kok sepi ya Aduh kok merasa saya seorang diri ya Aduh kok merasa Sepertinya walaupun punya banyak teman Tapi seolah-olah Gak ada orang yang mengerti saya Waktu itu Elia Elia merasa Saya ini seorang diri Saudara Sebelum Elia mengatakan ini semua Dan sebelum dia masuk ke dalam perjalanannya Masuk ke gua di gunung Horeb ini Saudara tahu Elia barusan mengalami dua kemenangan besar Dua kemenangan besar apa yang Elia ngalami Yang tadi saya sebut Pertama Dia mengalahkan 450 Nabi Baal Melakukan mujizat Kemudian yang kedua Mendatangkan hujan Yang sudah tidak turun bertahun-tahun lamanya Wow Di kemenangan yang dia alami Di pelayanannya yang gilang-gemilang Tiba-tiba Elia down Pernah Anda alami Sewaktu Anda habis Melakukan Menolong orang lain Melakukan kebaikan Apakah itu pelayanan Atau Semuanya seolah-olah baik-baik saja Tidak ada masalah Tidak ada apa-apa Tiba-tiba merasa Down Apakah situasi Yang membuat atmosfernya Jadi down Nah Kalau Elia Karena dia dapat berita Dia dapat kabar Isabel mau mencabut nyawanya Tiba-tiba Kemenangan itu seolah-olah Tidak lagi mendatangkan Sukacita dan kekuatan Tapi tiba-tiba Membuat dia menjadi down Dan dia mengatakan Aku ini seorang diri Saudara Waktu kita mengalami kesepian Dan waktu kita bergumur Dengan rasa seorang diri ini Bagaimana Caranya untuk keluar Dari perasaan kesepian ini Karena saudara Kesepian ini adalah Sebuah perasaan Yang tanpa kita sadari Kita ciptakan Kita ciptakan Jadi Sebenarnya setiap orang Percaya Tidak pernah sendiri Takkan pernah sendiri Bulu yang patah terkulai Takkan pernah dipatahkan Sadarilah bahwa Engkau tidak pernah sendiri Hai orang percaya Walaupun kita lihat Di kanan kiri Tidak ada orang Walaupun di masa tua Anak-anak Sudah punya aktivitas Atau tinggal Di luar kota Berasa Iya di rumah sepi Di rumah Sudah tidak ada lagi Anak-anak yang tinggal Bersama-sama Tapi Bapak Ibu Anda tidak sendiri Anda tidak sendiri Tidak seorang diri Ada saudara seiman Yang bersama-sama Yang Anda tidak sadari Gereja Mendoakan Anda Ada Tuhan yang begitu dekat Yang ada di sisi Anda Ada roh kudus Yang begitu dekat Dengan hidup Anda Perasaan kesepian ini Diciptakan Dan kadang Di alam bawah sadar kita 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 rasakan Dan waktu kita Berlama-lama Di dalam rasa kesepian ini Sangat bahaya sekali Seperti Elia Sewaktu dia merasa Seorang diri Dia mulai Depres Dia mulai Putus asa Ujung daripada Putus asanya Elia Dia berdoa Di ayat yang sebelumnya Di pasal ya Bukan di ayat ya Di pasal sebenarnya Dia ingin mati aja Wah ternyata ya Sewaktu ada keadaan Yang membuat kita Berasumsi Kita ini sepi Tidak ada orang yang peduli Berlanjut kepada depresi Dan ujung-ujungnya Putus asa Tidak ingin hidup lagi Keadaan ini diciptakan Begitu juga dengan Elia Padahal Di perjalanannya dia Waktu dia mendengar kabar Isabel mau membunuh dia Dia Melarikan diri Bersama dengan Seorang bujang Tapi di tengah perjalanannya Sekali lagi di pasal sebelumnya ya Bersama dengan seorang bujang Tapi di tengah perjalanan Dia meninggalkan bujangnya Dia memilih untuk sendiri Kadang Waktu kita lelah Waktu kita melihat Begitu banyaknya masalah Memang sih pengen sendiri Tapi Elia meninggalkan bujangnya Bujangnya dia berjalan sekian lama Dia memilih untuk sendiri Dia menciptakan Keadaan seorang diri itu sendiri Dia ada di dalamnya Lama Kemudian putus asa Dia berdoa Dia ingin mati saja Bersyukur ya Doanya gak dijawab Tuhan Karena Tuhan masih mau memakai Elia Bagaimana caranya kita keluar Daripada kesepian ini Kita lihat Tuhan berbicara Kepada Elia Dan Tuhan berbicara Kepada setiap orang Yang mendengarkan doa pagi ini Tuhan mau berbicara Supaya Anda keluar Daripada kesepian Yang di alam bawah sadar Yang kita ciptakan Dan asumsi-asumsi Di dalam pikiran kita Yang begitu kuat ini Kita lanjutkan ya Di ayat yang berikutnya Ayat yang ke sebelas Firman Tuhan bilang begini Keluarlah Dan berdiri Di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Maka Tuhan lalu Angin besar dan kuat Yang membelah gunung-gunung Dan memecahkan bukit-bukit batu Mendahului Tuhan Tetapi tidak ada Tuhan Dalam angin itu Dan sesudah angin itu Datang Datanglah gempa Tidak ada Tuhan Dalam gempa itu Dan sesudah gempa itu Datanglah api Tetapi tidak ada Tuhan Dalam api itu Dan sesudah api itu Datanglah bunyi angin Sepoy-sepoi basah Segera sesudah Elia Mendengarnya Ia menyelebungnya Mukanya dengan jubahnya Lalu pergi keluar Dan berdiri di pintu gua itu Maka datanglah suara Kepadanya yang berbunyi Apakah kerjamu disini Hai Elia Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya Bagi Tuhan Alah semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntukkan mesbah-mesbahmu Dan membunuh Nabi-nabimu Dengan pedang Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka ingin Mencabut nyawamu Nyawaku Firman Tuhan kepadanya Pergilah Harus mengurapi Hazael menjadi Raja atas Aram Juga Yehu Cucu Nimsi Haruslah kau urapi Menjadi Raja atas Israel Dan Elisa bin Safad Dari Abel Mehola Harus kau urapi Menjadi Nami Menggantikan engkau Maka siapa Yang terluput Dari pedang Hazael Akan dibunuh Oleh Yehu Dan siapa Yang terluput Dari pedang Yehu Akan dibunuh Oleh Elisa Tetapi Aku akan Meninggalkan 7000 orang Israel Yakni Semua orang Yang tidak sujud Menyembah Baal Dan yang mulutnya Tidak mencium Dia Kita garis bawahi Tadi di ayat Yang ke-11 Firman Tuhan Mengatakan Setelah Elia Protes Bagaimana Dia sudah bekerja Dengan giat Dia sudah bekerja Dengan giat Kemudian Dia merasa Seorang diri Firman Tuhan Katakan Keluarlah Dan berdiri Di atas Gunung Di hadapan Tuhan Garis bawahi Keluarlah Untuk kita Keluar Daripada Rasa Kesepian Seorang diri Dan kita sudah Berlama-lama Di dalamnya Yang pertama-tama Keluarlah Dari mengasihani Diri sendiri Anda bisa catat Poin yang pertama Keluarlah Dari mengasihani Diri sendiri Anda merasa Aduh Saya ini Kayaknya Gak akan Mungkin punya teman Saya berhutang Sana-sini Reputasi saya Sudah tidak baik Aduh Saya ini Tidak mungkin Bisa Bergaul Saya ngomong Aja kadang Orang lain Baru saya Ngomong cerita Sampai separoh Orang lain Sudah tidak tertarik Dengan cerita saya Ada asumsi Perdebadan Di dalam pikiran Kita Yang Yang akhirnya Membuat kita Melihat Diri ini Tidak sebanding Dengan orang lain Kita mulai Mengasihani diri sendiri Kita mulai punya Mental korban Saudara Tuhan Masih mau Pakai hidup Anda Janganlah kita Terlalu Highlight Dengan problem Yang lebih besar Dengan kehebatan Orang-orang Di luar sana Sehingga kita Mengecilkan Di diri sendiri Tuhan berfirman Kepada Elia Keluarlah Begitu juga Tuhan berfirman Pagi hari ini Keluarlah Dari Mengasihani Diri sendiri Keluarlah Dari berlama-lama Melihat Kekurangan Diri Sendiri Begitu banyaknya Kekurangan Yang kita lihat Kita gak bisa Gak bisa Ayo Pagi hari ini Pagi hari ini Coba ambil keputusan Nanti setelah doa pagi Coba lihat Kelebihan apa Yang Anda punya Dan kaca pembesarlah Dengan Dengan Microscope ya Kelebihan itu Coba dipakai kaca pembesar Dan lihatlah Dengan kaca mata Tuhan Bahwa Dengan kelebihan yang ada Tuhan mau memakai hidupmu Amin Dan kemudian setelah dia keluar Dia lihat Di angin besar Tidak ditemukan Tuhan Di gempa Tidak ditemukan Tuhan Di api Tidak ditemukan Tuhan Tapi kemudian ada Angin sepoi-sepoi basah Elia menyelubungi mukanya Dengan jubahnya Pada saat itu Dia Encounter Dia berjumpa dengan Tuhan Dan dengan merendahkan hatinya Dia menutupi mukanya Di angin sepoi-sepoi basah Artinya apa? Justru di quiet times Justru di saat-saat yang teduh Tuhan berbicara kepada Elia Sewaktu Anda menyendiri Carilah Carilah Tuhan Carilah Tuhan di saat teduh Sewaktu kita mulai merasa kesepian Seorang diri Solusinya Bukan cari crowd rame-rame Solusinya Bukan mencari penerimaan Di arisan Solusinya Bukan dilampiaskan Di hobi Dengan komunitas-komunitas Adanya komunitas itu baik ya Adanya komunitas Apalagi komunitas Seiman Sama-sama Bible study It's good Tapi Sewaktu dilambangkan Angin besar Api Dan gempa Tuhan sedang berbicara Bahkan Di pelayanan yang Elia yang besar pun Dan dia Dia melihatnya loh Di gua itu Dia melihat angin besar Dia melihat kejadian-kejadian ajaib Memecahkan bukit-bukit batu Dia tidak menemukan Tuhan di sana Tapi dia menemukan Tuhan Justru di angin sepoi-sepoi basah Saudara Jangan gantikan Jangan gantikan Hubungan dengan Tuhan Di saat teduh pribadi Dengan aktivitas-aktivitas lainnya Bahkan pelayanan sekalipun Tidak bisa Menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Bahkan saudara Setelah doa pagi pun Dan mendengarkan kotba berulang-ulang pun Tidak bisa Menggantikan angin sepoi-sepoi basah Dimana Tuhan Mau berbicara secara pribadi Dan saat kita mendengarkan Angin sepoi-sepoi basah itu Artinya sewaktu kita mendengarkan Dan kita berjumpa dengan Tuhan Secara pribadi Sewaktu Tuhan berbicara Dan kita menangkapnya Dan kita menyelubungi muka kita Begitu personalnya Kita rasakan Percayalah hidup Anda akan diubahkan Percayalah dalam nama Tuhan Yesus Kekosongan dan lubang yang ada di hati Anda Apakah itu bersifat Anda merasa tertolak Apakah Anda merasa kecewa Di momen ini Eliang merasa kecewa Kemungkinan dia merasa kepahitan Karena dia berkata Aku sudah bekerja segiat-giatnya Tuhan Aku sudah pelayanan Kenapa Justru nyawaku ini dikejar-kejar Dan nyawaku mau dicabut Kenapa aku harus diburu Seperti seorang kriminal Padahal Tuhan Aku sudah membela namamu Elia ini kecewa Tapi sewaktu dia angin sepoi-sepoi basah Berjumpa dan encounter dengan Tuhan Saya percaya saudara Kekecewaan itu Dan lubang yang ada di dalam hati kita Yang kalau Anda merasa dihianati Anda sudah melakukan perbuatan baik Dengan orang yang dekat Dengan partner bisnis Memulainya dari nol Tapi di tengah jalan Suatu mulai ada untung Tiba-tiba Anda tidak mendapatkan keuntungan Semuanya itu Dibawa lari sama partner bisnis Dan Anda saat ini sedang devastated Anda merasa frustasi Carilah angin sepoi-sepoi basah itu Sering sekali Kita menemukan diri kita Mencari hamba Tuhan Minta didoakan Minta tumpang tangan Tidak ada salahnya saudara Tapi Tuhan itu personal Tuhan mati di atas kayu salib Untuk Anda dan saya Pribadi Bukan grosiran rame-rame Betul Setiap umat yang percaya Mereka tidak akan binasa Tapi mereka akan beroleh hidup yang kekal Yang percaya kepada Yesus mati di atas kayu salib Itulah injil yang memberikan kekuatan Tapi saudara Kalau satu orang pun Tuhan Yesus akan tetap melakukan hal yang sama Karena Tuhan Yesus peduli Kepada setiap nama Tuhan tahu namamu Tuhan tahu persoalanmu Untuk itu Jangan gantikan ya Saat teduh Doa pribadi Setelah doa pagi pun Nanti Amin Sampai jumpa gitu ya Berdiam diri sebentar Cari angin sepoi-sepoi basah itu Dan kemudian setelah Elia Merasakan hadirat Tuhan Dan dia tahu Tuhan menyatakan dirinya Lewat angin sepoi-sepoi basah Tuhan berbicara Tuhan berbicara ya Tuhan tanya lagi Apakah kerjamu disini hai Elia Oh menarik sekali Kedua kali Tuhan Tuhan tanya ya Tuhan tanya Apakah kerjamu disini hai Elia Jawabannya sama Jawabannya sama Dia kembali lagi Mengatakan Aku telah Dia mengatakan hal yang sama Jawabnya Aku bekerja segit-giatnya Bagi Tuhan Alam semesta alam Karena orang Islam meninggalkan Dan dia mengatakan Aku seorang diri Ternyata Ternyata Usaha kita untuk keluar Dari kesepian Dan rasa seorang diri ini Tidak bisa Hanya Usaha sekali Ya Waktu kita mengalami Tuhan Di saat teduh pribadi Kita berdiam di kamar kita Seorang diri Kita kunci kamar kita Kita mengalami Tidak cuma berhenti di sana Tidak cuma berhenti di sana Ada poin yang ketiga Poin yang pertama Keluar dari mengasihani diri sendiri Yang kedua Carilah Tuhan di saat teduh pribadi Yang ketiga Firman Tuhan kepadanya Pergilah Kembalilah Ke jalanmu Poin yang ketiga ini Adalah kembalilah Beraktifitas Amin saudara Kita sudah dengarkan Angin sepoi-sepoi basah Kita sudah dengarkan Kita rasakan hadirat Tuhan Di kamar kita Langkah selanjutnya Berdirilah Mandi Berpakaianlah Keluarlah Keluarlah Tuhan Waktu tanya Elia kedua kali ya Dan lihat jawabannya Tuhan Tuhan Berpikir Ah gak bisa seperti ini Tanya kedua kali Jawabannya masih sama Gak bisa Harus dikasih kerjaan Harus dikasih misi Supaya jangan digoa terus Supaya jangan merasa seorang diri terus Di akhir dari ayat yang tadi saya baca Ternyata Benar Elia itu gak sendiri Ada 7 ribu orang Israel Lainnya Yang masih setia Yang tidak mencium kaki Baal Tapi apa kata Elia Elia bilang aku seorang diri Sewaktu kita izinkan diri Kita seorang diri Dan berdebat Dan intropeksi diri sendiri Terus mengasihani diri sendiri Terus Bahaya sekali loh Akan muncul asumsi-asumsi yang salah Ya Akan muncul perasaan-perasaan Yang Tidak terbukti Yang tidak terbukti Dari Elia adalah Tidak terbukti Kalau dia seorang diri Buktinya ada 7 ribu orang lainnya Dan Tuhan kasih Pekerjaan Tuhan panggil dia untuk keluar Saudara Setelah pagi hari ini Kalau Ada saudara yang Yang sudah Sekian lama Mengurung diri Bukan karena isolasi dong Pastinya ya Yang isolasi Dan harus Menjalankan kewajipannya Ya jalankan Itu di poin yang kedua Bersyukur Semakin banyak waktu Teduh bersama dengan Tuhan di kamar Tapi kalau ada misalnya Mahasiswa Yang sudah selesai skripsi Tapi saat-saat ini Tidak gampang Untuk memulai Sebuah pekerjaan Menunggu panggilan Setiap hari Kalau bangun itu Kayak Ah Saya juga gak ada appointment Saya gak ada janji Ya Saya gak ada There's nothing I look forward to Terus Akhirnya di kamar Terus di kamar Anak muda Ayo keluar dari kamar Ya Atau Buat yang Bisnisnya Masih sepi Atau Harus Harus Untuk sementara Berhenti dulu Keluar Kembali beraktifitas Maka lihatlah Kalau burung saja Tuhan pelihara Dengan sengaja mungkin ya Ngedrop Makanan Untuk burung itu Bisa makan Maka percayalah Sewaktu kita Melangkah Iman kita Sedang bertindak Iman kita Sedang percaya Bahwa Tuhan Menyediakan Rahmatnya Kasih setianya Yang baru Setiap Pagi Amin Mari kita angkat Iman kita Sama-sama Tiga poin tadi Yang saya ajarkan Ingat baik-baik Keluarlah Dari Perasaan Kesepian Saya katakan Perasaan sih Karena kondisi ini Tidak diciptakan Untuk orang percaya Bagaimana kita Keluar dari Rasa kesepian ini Yang pertama Keluarlah Dari rasa Mengasihani diri sendiri Yang kedua Carilah Tuhan Di saat kedua pribadi Yang ketiga Kembali Beraktifitas Mau ya kita jadi pelaku firman Tuhan Kita hampiri Tuhan Yuk kita sembah Kita angkat hati kita Sekali lagi Kita bawa hati kita Di altarnya Tuhan Bulu yang patah terkulai Takkan pernah dipatahkan Sungguh yang mudah nyalanya Takkan pernah dipadamkan Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus Yang selalu peduli Bulu yang patah terkulai Takkan pernah dipatahkan Sungguh yang mudah nyalanya Takkan pernah dipadamkan Sadarilah bahwa Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus Yang selalu peduli Bulu yang patah terkulai Takkan pernah dipatahkan Sungguh yang mudah nyalanya Takkan pernah dipatahkan Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus Yang selalu peduli Saudara Saudara Anda bisa ambil waktu Untuk mengeluarkan isi hatimu Di hadapan Tuhan Seperti Elia Dia mencurahkan isi hatinya Anda juga bisa Mengangkat doa Anda Di hadapan Tuhan sekarang ini Kalau ada Rasa Tidak terima Dengan sebuah keadaan Yang akhirnya membuat Anda ini Misalnya Anda merasa dijauhi Anda merasa Ditinggali Anda merasa ditolak Angkat di hadapan Tuhan Tuhan peduli Anda berdoa di hadapan Tuhan Cari Tuhan Jangan menjauh Jangan 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 Menjadikan Sebuah kondisi Kesepian ini adalah Pelarian Jangan 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 Katakan Ya sudah Saya gak butuh orang lain Ya sudah Orang lain memang tidak bisa diharapkan Ya sudah Lebih baik Saya mengandalkan diri sendiri Bukanlah Maksud Dan rencana Tuhan Untuk Anda menarik diri Dari orang-orang Tuhan mau memakai hidupmu Untuk menjadi Terang Dan garam dunia Saudara Anda buka hati Anda Nyanyikan lagu ini Dengan lembut Anda bisa hampiri Tuhan Dengan angkat kelukesam Bulu yang patah terkulai Takkan pernah dipatahkan Sungguh yang pudar nyalanya Takkan pernah dipadahkan Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus Yang selalu peduli Bulu yang patah Takkan pernah Bulu yang patah terkulai Takkan pernah dipatahkan Sungguh yang pudar nyalanya Takkan pernah dipatahkan Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus Yang selalu peduli Sadarilah Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus Yang selalu peduli Sadarilah bahwa Kau takkan pernah Kau takkan pernah sendiri Berlubang Tuhan di hati mereka Aku berdoa Engkau isi Tuhan Biarlah tidak digantikan Tuhan Kekosongan itu Dengan hal-hal yang ada di dunia ini Tidak digantikan Dengan hadirat manusia Tidak digantikan Dengan kerja-kerja-kerja Tidak digantikan Tuhan Dengan hobi-hobi Tapi biarlah Kekosongan di hati kami Tuhan Diisi Oleh hadiratmu Diisi Oleh rahmatmu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Dan aku berdoa Tuhan Di dunia ini Tidak ada yang sempurna Kalau kami mengalami Kejadian yang tidak enak Sehingga Dari waktu ke waktu Sepertinya seolah-olah Kami tidak menemukan Relationship Dan jodoh yang baik Dengan orang lain Aku berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Atas kemurahanmu Aku berdoa Atas kemurahanmu Ada Ada orang yang Membangun bisnisnya Tuhan taruh di hati saya Dan Dari bisnis yang satu Ke bisnis yang Berikutnya Somehow Seperti ketemu partner yang salah Kemudian di dalam hatimu Mulai bertanya Kenapa ya saya selalu ketemu Sama orang yang salah Kenapa saya gak pernah Anda melihat orang lain Yang punya partner bisnis Yang bisa klop Yang bisa berjalan lama Bersama-sama Anda mulai bertanya sama Tuhan Tuhan akan temukan Partner bisnis Yang nantinya Akan berjalan lama Bahkan Akan 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 ekspansi bisnisnya Membuka bisnis-bisnis yang lain Percayalah dengan imanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Dan Tuhan aku juga berdoa Tuhan Untuk Untuk orang tua yang sudah membesarkan Dan anaknya Dan akhirnya anaknya harus kuliah Anaknya harus sudah menikah Harus ada di luar kota Sehingga tinggal suami istri di rumah Dan merasa rumah itu kok sepi Tuhan aku berdoa Biar ada damai sejahtera Ada sukacita yang hadir di rumah itu Dan Tuhan aku juga berdoa Biar ada pemakaian Tuhan Pemakaian Tuhan tidak dibatasi oleh usia Sampai usia berapapun Tuhan selalu punya misi di kerajaan surga Kerajaan surga tidak pernah nganggur Tuhan akan pakai segala usia Dan aku berdoa Tuhan Untuk orang tua yang selama ini Sudah bekerja keras Yang selama ini sudah membesarkan anaknya Dan di masa tuanya Tuhan akan pakai mereka Tuhan Melampaui apa yang mereka bisa pikirkan Dan bayangkan Justru Masa produktif Masa terbaik Tuhan Di masa tua mereka akan melayani Di kerajaan surga Terima kasih Tuhan Yesus Bagi saudara yang menyaksikan doa pagi ini Silahkan komen di bawah Kalau Anda ingin punya komunitas rohani Anda ingin punya partner doa Anda ingin punya saudara seiman Yang bisa sharing Yang bisa saling menguatkan Kami hadir Gereja kami komitmen Untuk hadir menjadi partner doa Gereja kami juga komitmen Untuk membangun komunitas yang sehat Yaitu kami katakan connect group Komunitas yang lebih kecil Sebuah persekutuan Dalam grup yang lebih kecil Seminggu sekali Kami saling mensupport disana Kami menerima Kami menerima satu dengan yang lain Apa adanya Kami bertubuh bersama-sama Silahkan komen Di chat di bawah Dan pastinya Tim dari kami Akan langsung Menyambut Menyambut Dan juga akan memfollow up Setiap komen-komen yang ada di bawah Sekali lagi Sekali lagi Kita dengan iman kita Kita katakan Kita tidak pernah sendiri Amin Kita tidak pernah sendiri Thank you Tuhan Yesus Takkan dipatahkan Sungguh yang mudah Nyalanya Takkan pernah dipadamkan Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus yang selalu peduli Bulu yang patah Tergulai Takkan pernah dipatahkan Sungguh yang pudar Nyalanya Takkan pernah dipadamkan Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus yang selalu peduli Sadarilah Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus yang selalu peduli Thank you Yesus Thank you Jesus Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus yang selalu peduli Boleh gak nyanyikan sekali lagi Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Bahwa Yesus Peduli Are you ready? Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Sekali lagi Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ucapkan sampai telinga Anda mendengarnya Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri Ada Yesus Ada Yesus Ada Yesus Yang selalu peduli Oh thank you Tuhan Buat kebaikanmu Buat kasih setiamu Terimalah berkat Daripada Allah Bapak Yesus dan anaknya Dan roh kudus di pagi hari ini Terimalah berkat Dan siaplah untuk keluar Melakukan aktivitasmu Bukan cuma itu Temukanlah Bahwa tanda ajaib Dan mujizat Tuhan Menyertaimu Berjalan di atas air Kebaikannya Kemurahannya Loving kindness And goodness Shall follow you Each day of your life Kebajikan kemurahan Mengikutimu Sepanjang hidupmu Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sampai jumpa Di doa pagi Berikutnya God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax